Intro 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 Namanya Kalista Cipanggilnya Tata Hehehe Sebagi Luna Luna ini pemerintah tambah di Cerny Bilanak Dia orangnya introvert Tapi dia Terbuka cuma ke beberapa orang Contohnya kayak di film ini sama Aca Karena temen deketnya banget jadi kayak Gitu banget sama Aca Ini ceritanya tentang Seorang remaja Yang masih struggle untuk Mencari jati dirinya sendiri Sampai akhirnya dia lupa Sama diri dia sebenernya itu gimana Terus dia Orang yang Insecure Kayak gitu-gitu lah Pokoknya Karena aku juga orang Jawa Jadi kayak relax banget sama si Luna ini Jadi berasa kayak Luna ini gue juga nih Termasuk diri gue juga Tentangannya itu dalam merasa Sunda Rogat-rogat Sunda Karena sebenernya aku itu orang Jawa Disuruh Sunda Tapi ya karena udah latihan Dengan hal lain Lumayan lah ada kemajuan Kesan Seru banget jadi pelajaran baru Apalagi yang bahasa Sunda itu kan jadi Belajar banyak Terus kan mawan-mainnya juga ternyata orang Sunda Jadi belajarnya dari dia juga Pokoknya seru banget nih Hoster Hoster Jadi ini Ya sebenernya gak ada gunanya sih Cuman karena aku uang banyak Pengen aja gue sih disini Nama gue Ririn Gue disini sebagai Aca Aca itu sahabatnya Luna Karakter Aca tuh dia tuh ceria Terus dia gak mau keliatan sedikit tuh Di depan orang-orang Sama dia tuh sosok pendengar yang baik itu Buat sahabatnya Luna Susahnya kebalikan dari Luna ya Jadi kan gue basically orang Sunda Jadi dan disuruh Jakarta banget kan Jadi kadang-kadang tuh ada logat-logat yang masuk gitu Tapi ya udah sih udah dibantu sama banyak orang juga Jadi lama-lama kebiasa Aca tuh kan orangnya gak suka ngeritain apa yang dia rasain kan Kayak dia happy-happy aja itu Menurut gue agak goi banget Sama Pendengar yang baik sih Kesannya sih seru banget ketemu banyak orang Terus apalagi ketemu Luna kan Terus dari awal yang gak kenal banget Sampai jadi sedeket itu kayak seru sih Punya temen baru lagi Boleh Kayak mencoba-coba banyak hal Mencoba-coba jadi apa yang lo mau Tapi tetep inget gitu Tujuan lo tuh mau jadi apa Terus Gapapa punya bedside juga Tapi ya pastilah semua orang punya bedside sama bedside Dan jalanin supir Dan jalanin supir Jalanin supir Jadi di video itu cerita tentang mahasiswa yang bergelut dengan ambisinya dia Yang mana dia menaruh ekspetasi tinggi terhadap karyanya Didasari oleh rasa iri Terhadap dirinya dia Dengan membandingkan dirinya tidak lama Jadi proses ceritanya itu Gue sih dibantu sama Tim seperti yang lain Ada Story Levelman, ada Salma, ada Rachel juga gitu kan Kita brainstorm bareng-bareng segala macam Dari yang tadinya masih mentah banget Sampai akhirnya Udah kebentuk suatu cerita yang Menurut gue oke Dan masalahnya juga relax Bisa diterima di masyarakat juga Oh kayaknya kita jadi ini film Dari yang akhirnya Produsinya Jadi inspirasi dari cerita gue ini Lumayan deket sama diri gue sendiri Dan juga masalah-masalah Seperti perkuliahan Mahasiswa Terus juga Yang ngalamin quarter life crisis itu Itu juga menurut gue Hal-hal umum yang sering dirasain oleh Remaja-remaja yang pengen minjak dewasa Jadi menurut gue Gak ada salahnya Untuk gue mengembangkan cerita ini Karena cerita ini itu cukup melihat juga dengan Remaja-remaja zaman sekarang Nah jadi Yang mau gue sampein itu Lebih ke Gimana sih caranya kita Berjuang gitu loh Menghadapi masalah-masalah Kita harus Kayak gimana nih Cara kita Untuk Apa namanya Ngelawan apa yang Menjadi batasan kita Lebih improvement Untuk diri kita sendiri Lebih jauh lagi Kan lu Affect nih Kenapa lu Tadikan lu lagi Nah Coba untuk Menjadi diri lu sendiri Tapi dengan tekanan Lu gak bisa semaksimal diri lu sendiri Jadi Oh iya kan Terima kasih Karena Kita harus Menyesuaikan waktu juga Karena Tata bukanya juga Sedikit Terus juga Online-online segala macem Online terus BPM online segala macem Terus tetep online Jidinya Terendala sama Waktu juga Kita gak bisa Setiap hari untuk rapat Sebagai macem Makanya kita Rapat itu Setiap Weekend Biar Jalan pun juga Gak hanya mikirin proyek ini Tapi kan Ada beberapa yang masih kuliah Ada beberapa malah masih sekolah Gitu Ada punya kegiatan yang masing-masing Tapi pas weekend Kita fokusin di Proyek Lunart ini Di setiap proyek itu Pasti bakal banyak kesulitan Atau Hambatan-hambatan ya Tapi Dari gue sendiri pun Lebih ke Gak usah terlalu Lebih pusing gitu Karena kan Setiap Ada masalah Pasti itu Ada jalan keluar juga Dan gimana pun caranya Kita harus cari Bareng-bareng jalan keluar itu Dan Untungnya juga Gue dikelilingin oleh Orang-orang hebat juga Yang mau bantu gue Yang mau bantu mikirnya juga Gak hanya mau enaknya doang Jadi kita Kalau ada masalah Kita cari solusi bareng-bareng Kita cari Gimana caranya Untuk bikin proyek ini itu Semaksimal mungkin Baru matulai-baru Saya nge-fidah di Polong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong Aku udah ngebut lo Kok ngebut sih Gue sih ngebut Kita mau ke Cawang Ke next location Dadah Jangan sering kita lagi Dadah Dadah Jangan lupa pakai ringwan Jangan lupa Halo Nama aku Oke Aku sebagai Produser disini Guys Kita produksi Mulai development Dari Maret Berarti itu 9 bulan Sampai depan Tantangan itu banyak banget Berjejar Sumpah banyak Tapi untungnya gue punya tim-tim yang keren Tapi Yang gue pelajari dari sini Itu banyak banget Mungkin ketika tim gue siap bergerak Ketika Tantangan langsung dateng Tantangan ebetan kita nih Ada halangan kayak Eh ini ternyata begini-begini Terus tim gue Tim gue langsung gercep Beruntung banget gue punya mereka gitu Untuk produksi ini Gue rencana mau Sebar Gue pengen dapat audiens lebih banyak Untuk Gue menyampaikan pesan Dalam film ini juga gitu Gue bakal Ikutin festival Ke festival-festival Internasional juga Rasional-internasional juga Seperti itu Lo gak tau kan please Ali tuh kayaknya nabi sulaiman Ya kalo syuting-syutingan tuh Bisa ngomong sama hewan Ada ayam Woy! Giem ayam Giem ayam ya kan Jadi kalian harus tahu Orang di balik kamera ini Tapi tersanggut ya Mereka bisa di balik Gue Nanda Ya gak perlu penanggu panjang Pagi aja Nanda Gue sebagai Diopi disini Yang pasti progres gue itu dari awal Komunikasi sama sutradaranya lah ya Progresnya ya Dimulai dari reiki rules nantuin shot-shotnya soalnya kan banyak banget nih BEM sutradaranya jadi gue harus sesuaiin juga tapi gue gak mau nih BEM sutradaranya sama gue kebanting jadi gue harus balancein ini mau ada headspace-nya lu gak usah ya pada tadi ya oke tantangan gue adalah tempat yang pasti yang pasti tempat pertama untuk movement gue susah banget buat nge-explore movement kameranya tapi gue gak mati disitu aja yaudah gue ganti dengan steel atau gerak-gerakan yang lain menemukan kamera yang lain terus untuk lightingnya juga gue agak gimana ya soalnya kan lu pada tau lah gimana tepatnya agak sempit mungkin ya yang tadinya harus katanya eh gimana nih bongkar atap oh yaudah gak usah akhirnya diakal-akalin yang berkesan Lika-Liku udah pasti ada lah ya yang shoot mungkin nanti kalian abis ini nonton filmnya ya yang di kamar mandi itu gak segede yang kalian liat di layar gitu gak segede yang kalian liat di layar itu susah banget gue harus dari luar kamar mandi dan itu harus pengep-pengepan kesan gue sih buat semuanya aja deh ya cuma ya kerja timnya tuh bagus banget disini kayak solid solid terus juga muter otaknya tuh cepet muter otaknya cepet ya maksudnya adalah ketika ada problem terus kita gak kayak yang sendiri-sendiri gitu kayak ah yaudah lo gue gak mau ikut shooting lagi gak gitu misalkan ada yang kayak gitu kalo disini gak kayak yaudah nih gimana besok biar bisa shooting lagi nah kayak gitu sih gue kesan terbaik itu sih kayak kerjasamanya tuh dapet banget dapet banget parah sih mantap luar mantap oh oh shoot yang suka udah pasti kaca sih tapi gue berharap itu di editing juga dimasukin gue mungkin gak tau ini gue gak tau yang di eksekusi post pro itu dimasukin atau enggak mungkin ada yang di eliminasi atau enggak tapi gue paling suka yang di bagian kaca shoot yang susah udah pasti yang kaca tadi karena gue butuh tim yang banyak dari art gak cuman dari gak cuman dari tim gue juga kayak dari yang lain juga ikut serta terus juga shoot yang di kamar mandi mungkin karena kapasitas tempatnya segitu gue harus memaksimalkan gimana gue harus puter otak memaksimalkan tim gue masuk di dalam situ jadi itu adalah tuh sahabat aku banget ya udah ngawasah aku udah 5 tahun ada tuh ada tahun tuh iya saya Albu Kady di Virang Melutat Berperan sebagai Pak Trian dosen dari Luna dan Aceh tataan gak terlalu sih karena mungkin film pendek dan dialog saya pendek juga jadi ya mungkin gak ada sih fan-fan aja berkesan karena produksi dilakukan saat pandemi jadi ya dengan segalanya terbatasan kita tetap bisa berkreasi terima kasih 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 terima kasih